Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suri ini pada pertemuan ini kita melanjutkan Pertemuan yang kemarin yaitu topokok bahasan tentang Kode etik dari profesi public religion Saudara-saudara semua Etika public religion Merupakan ilmu pengetahuan Yaitu mengenai asas-asas Aklak atau moral yang baik dan yang buruk Dan hak serta kewajiban moral Yang harus dilakukan atau diterapkan oleh praktisi public religion Ini kalau kita melihat pengertian dari Dharma Studi dalam bukunya yang terkait tahun 2012 Etika di dalam profesi public religion disebut juga sebagai etika public religion Dalam menjalankan fungsi public religion Terdapat etika-etika yang harus diikuti Di resmikan dan diperlakukan oleh pemerintah dalam suatu negara Dalam hal tersebut disebut sebagai kode etik profesi public religion Saudara-saudara salah satu lembaga public religion yang mengatur tentang mengenai kode etik profesi public religion dibuat dan dipelihara oleh Dewan Etika Etika dikabarkan sebagai sesuatu yang seringkali dipertukarkan dengan moral dan nilai Karena pernyataan terkait etika secara umum merujuk pada apa yang baik secara moral dan apa yang seharusnya Sedangkan moral itu merujuk pada tradisi kepercayaan yang telah ada selama kurun waktu yang lama dalam masyarakat Yang menekankan pada apa yang benar dan apa yang salah Sementara itu nilai itu merujuk pada kepercayaan tentang suatu objek atau ide yang dipandang penting Karena itu ketika dipelajari digunakan untuk menentukan penilaian moral dan nilai di dalam kehidupan bermasa prakat Etika juga dipandang sebagai aplikasi dari pengetahuan, pengertian, dan penalaran terhadap peraturan yang berlaku Atau perilaku yang benar atau yang salah dalam praktek profesional public religion Saudara-saudara kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia Etika itu didefinisikan sebagai sesuatu sistem ases atau moral Tatanan perilaku yang berlaku dalam hubungan suatu kegiatan manusia pada gulungan kebudayaan tertentu Yaitu pada cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam kaitannya perilaku manusia Tentang kebenaran dan kesalahan dari kegiatan tertentu Serta kebaikan dan keburukan dari motif dan tujuan kegiatan tersebut Sedangkan kalau kita melihat dari pendapat Oliver Bahwa di bukunya yang terbit tahun 2008 Etika didefinisikan sebagai menurut Oliver Yaitu sedikit tentang kode-kode etika standar dan penilaian moral Tentang risalah tentang moral dan sistem atau kode moral Dari filsuf agama kelompok profesi tertentu dan lain-lain Salah satu peranan utama seorang profesi public relation dengan berlandaskan pada etika adalah melakukan pembentukan citra Atau corporate image organisasi atau perusahaan yang didukung oleh manajemen serta publiknya Itu kalau kita lihat di bukunya Wahidin Sabutro dan Ruli Nasrullah Terbit 2011 Di mana media masa itu merupakan aspek penting dalam dunia public relation Yaitu untuk menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan publik Dan untuk membantu menciptakan citra yang baik di mata masyarakat Saudara-saudara di era globalisasi seperti sekarang ini Profesi seorang humas sangat dibutuhkan dalam setiap instansi atau organisasi Hal ini dikarenakan oleh perkembangan zaman yang semakin maju tentunya Dan juga untuk membuat orang akan menjadi semakin lebih kritis dalam menanggapi sesuatu Perusahaan atau organisasi yang tidak menggunakan jasa humas itu mungkin akan sulit untuk berbagi informasi Baik itu dengan pihak luar maupun pihak dalam perusahaan itu sendiri Dalam hal ini disebabkan karena tidak ada yang mengelola Keluar masuknya informasi secara profesional Sedangkan budaya perusahaan atau biasa dikenal dengan corporate culture Yaitu sebagai perangkat dari nilai dan moral yang memandu atau membimbing karyawan Serta dapat membentuk perilaku etis atau biasa dikenal dengan ethical behavior Yang akan menimbulkan situasi saling percaya Ada trust di antara perusahaan dengan stakeholder-nya Dimana itu nanti akan memungkinkan perusahaan untuk memperlukan keuntungan jangka panjang Yang berkelanjutan Biasa dikenal dengan long term and sustainable profit Selain itu perilaku etis pun akan mencegah tindakan oportunis Dari pelanggan, pekawe maupun masyarakat atau pemasok dari perusahaan itu Etika itu dibedakan dengan kata etik dan etiket Dimana etik berarti kumpulan asias atau nilai yang berkenaan dengan Aklak atau nilai mengenai benar atau salah Yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat Sedangkan etiket itu berarti tata cara atau adat sopan santun dalam masyarakat Beradab yang memelihara hubungan baik Sesama manusianya Ini biasa dikenal dengan civilization Saudara-saudara bahwa Untuk menumbuhkan perilaku etis tersebut Perlu dibentuk iklim etika atau ethical limits Yang akan terbentuk bila di dalam perusahaan Terdapat kesepakatan Yang didasari kesepahaman yang luas Antara individu perusahaan dengan perilaku yang dianggap benar Serta tersedianya mekanisme untuk mengatasi permasalahan etika Terdapat tiga faktor Itu yang untuk menciptakan iklim etika di dalam suatu organisasi atau perusahaan Yaitu yang pertama Terciptanya perusahaan yang baik Terbangunnya situasi kondisi organisasi berdasarkan percaya Yaitu ada trust based organization Dan terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai Atau biasa dikenal dengan employee relationship management Selain itu Iklim etika itu sangat dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor Dimana ada kemampuan profesional individu dalam menjalankan fungsinya Ada keuntungan korporit Atau organisasi atau perusahaan Ada efisiensi dan ada kepentingan kelompok Kesungguhan perusahaan untuk membangun dan memelihara Atau mempertahankan etika perusahaan Itu biasanya diformalkan dalam bentuk kode etik Atau kode of conduct Yang berfungsi sebagai penyangga Atau buffer Di dalam interaksi secara intensif Antara beragam ras, pemikiran, pendidikan, agama, dan lain sebagainya Kode etik pun tidak dapat dipandang sebagai produk dari etika terapan Karena dihasilkan namun hanya mendampingi Atau tidak menggantikan pemikiran etis Sehingga dengan adanya kode etik tersebut Pemikiran etis tidak berhenti Khususnya dalam iklim keterbukaan dan globalisasi Yang menfasilitasi keragaman yang semakin luas Seperti saat ini Saudara-saudara Kode etik merupakan kumpulan ases atau nilai moral Yang menjadi norma perilaku Biasanya kode etik profesi ini adalah Disebut sebagai sumpah jabatan yang dibentuk oleh lembaga Untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi Tentang prinsip profesionalitas yang digariskan Secara umum kode etik profesi adalah kode perilaku Yang diterapkan dan dapat diterima Oleh masyarakat atau kelompok profesi yang menjadi pedoman Pedomannya apa? Yaitu bagaimana seharusnya berperilaku dalam menjalankan profesi tersebut secara etis Dalam perspektif internasional Terdapat APRA Code of Conduct Yang merupakan kode etik organisasi public relations international Usaha dari APRA Code of Conduct tersebut Apa? Yaitu yang pertama Itu integritas pribadi dan profesional Dimana itu ada standar moral yang tinggi Reputasi yang sehat keata-ataan pada konstitusi dan kode IPRA itu sendiri Yang kedua itu tentang perilaku terhadap klien dan karyawan Seperti pengakuan yang adil terhadap klien dan karyawan Tidak mewakili kepentingan yang berselisih maupun bersaing Tanpa persetujuan Disitu juga menjaga kepercayaan klien dan karyawan Tidak menerima fee Sementara juga menjaga kompensasi yang tergantung pada pencapaian hasil Sedangkan yang tiga itu tentang perilaku terhadap publik dan media Seperti memperhatikan kepentingan umum Dan harga diri individu Tidak merusak integritas media komunikasi Tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu Atau menyesatkan Memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani Seperti tidak menciptakan atau mengganggu Atau menggunakan pengorganisasian palsu Yang melayani kepentingan khusus Atau kepentingan pribadi yang terbuka Sedangkan yang keempat Yaitu perilaku terhadap teman sejawat Yaitu tidak melukai secara sengaja reputasi provisional Atau praktik anggota lain Dimana itu tidak berupaya Mengganti anggota lain dengan karyawannya atau kliennya Bekerjasama dengan anggota lain Dalam menjunjung tinggi Dan melaksanakan kode etik ini Saudara-saudara Berdasarkan rumusan kode etik IPRA itu Dalam tindakannya praktisi humas harus menjunjung tinggi Nilai-nilai sebagai berikut Yaitu tentang Nilai integritas Dialog Keterbukaan Konflik Nilai kerahasiaan Ketepatan Kebohongan Penipuan Pengungkapan Keuntungan Remunerasi Pembujukan Pengaruh Persaingan Perburuan Pekerjaan Dan nilai rekan sejawat Secara umum Etika profesi Dinilai Sebagai bagian dari etika sosial Yang mengatur Yang mengatur pelaksanaan tugas Dalam bentuk kualitas dan tanggung jawab penuh Sesuai dengan tuntutan pekerjaan Sehingga hasil dapat diterima secara baik oleh masyarakat Pengaturan tersebut Dinyatakan dalam bentuk kode etik profesi Yaitu sistem norma Nilai aturan profesional tertulis Yang secara tegas menyatakan Batasan benar atau tidak benar Serta baik maupun tidak baik Dan perbuatan yang harus dilakukan Maupun perbuatan yang harus dihindari Dengan demikian Profesional diharapkan bersedia Dan mampu memberikan jasa Secara optimal Terhadap para customer-nya Sekaligus melindungi Customer-nya Tersebut dari Kualitas pelayanan yang buruk Dan tidak profesional Terkait dengan pelaksanaan tugasnya Bahwa public relation Harus memiliki etika Terkait dengan profesi Yang disandangnya Dengan berlandaskan prinsip Tanggung jawab Keadilan Atau Otonomi dan integritas Sosial Atau integritas moral Demikian saudara-saudara Yang bisa saya sampaikan Suri ini Tentang definisi Daripada Kode etik profesi Public relation Semoga bermanfaat Ada kurang lebih Kami mohon maaf Wa'alaumafik Sampai ketemu Minggu depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton